Hai Assalamualaikum Jadi teman-teman, video kali ini aku mau cerita pengalamanku datang ke sebuah event Jadi tanggal 30 Maret 2018 kemarin aku diajak event Apache untuk ngeliat event mereka yang kebetulan juga hadir di Kota Bengkulu Tepatnya di lapangan Padang Serai, Kota Bengkulu Event dengan tema Rock and Dude ini hadir ke Kota Bengkulu untuk menyebun masyarakat Kota Bengkulu Jadi ini adalah event musik ya Ada 3 musisi besar Indonesia yang hadir ke Kota Bengkulu Yang pertama itu ada Biang Gindas, kemudian ada Wika Salim, dan ada Setiap N Jadi aku pergi ke event itu nggak sendirian Aku ditemenin sama 2 orang temanku, ada Erik dan juga ada Ardi Halo, selamat siang Jadi ceritanya hari ini kita akan berkunjung ke satu acara Jadi kebetulan aku dapat undangan gitu Untuk melihat satu event yang diadakan oleh event Apache Jadi ini kayak konser musik Jadi ada beberapa grup band, terus ada penyanyi Dan group juga nanti yang akan hadir Dan kebetulan juga event Apache ini masuk ke Bengkulu Tepatnya di lapangan Lapangan apa ya namanya? Padang Serai Padang Serai Lapangan Padang Serai Jadi aku bersama 2 orang tim Ada Erik sama Mas Black Black Jadi perjalanan kurang lebih dekat sih sebenarnya dari tempat kita sekitar 30 menitan Seperti apa keseruannya, tunggu aja Kita pergi ke sana dan sampai di lokasi itu sekitar jam 3 sore Dan begitu sampai di lokasi, aku cukup terkejut Karena aku belum melihat set panggung yang benar-benar bagus gitu ya Jadi sejujurnya aku belum pernah melihat set panggung yang tanpa atap yang itu hadir di Bengkulu Jadi selama ini kalau ada konser atau acara musik di Bengkulu Biasanya pakai reaching yang memang benar-benar ada atapnya Tapi event Apache itu bikin yang beda gitu ya Bikin stage atau panggung yang benar-benar tanpa atap Dan itu dekorasinya, lightingnya semuanya benar-benar keren Jadi begitu kita sampai di lokasi, kita dikasih kesempatan Kita dikasih all access Jadi kita benar-benar bisa keliling venue Kita bisa masuk kemanapun dan melihat kegiatan para kru Mulai dari persiapan sampai dengan acara berlangsung Oke, selamat salam di teman-teman Jadi ceritanya aku ada di lapangan Padangserai Kota Bengkulu Tepatnya di event Apache Rock and Dude Ceritanya di sini, event Apache bikin kegiatan yang keren banget Yang ngundangin musisi dari nasional buat main ke Kota Bengkulu Nanti ada setiap band, kemudian juga ada Wika Salim Ada juga Biang Indas Jadi ada beberapa musisi yang bakal menghibur masyarakat Kota Bengkulu sore ini Aku diundang event Apache untuk ngeliput kegiatan di sore sampai dengan malam nanti Jadi seperti apa keseruannya, ikuti vlog kali ini Kita juga sempat ketemu dan berbincang-bincang bersama masyarakat Yang hadir ke lokasi untuk menyaksikan event itu Dan kita sempat tanya-tanya, gimana pendapat mereka tentang hadirnya event Apache di daerah tempat mereka tinggal Menurut kami acara ini sangat-sangat menghibur Ini merupakan salah satu event yang memberi kesenangan bagi Bengkulu ya Seru juga, hitung-hitung Rame menjalin selatu rahmi antara masyarakat dan APC Karena banyak artis-artis besar yang datang kemari Jadinya masyarakat dapat terhibur dengan adanya acara ini Mau nonton Charlie Sama kita juga ngefans sama Charlie Saya kemari menonton setiap band Karena saya penggemar berat beliau dari mulai band SD12 dulu Terima kasih APC telah menyelanggarakan acara ini Dan mudah-mudahan akan ada acara-acara selanjutnya Saya dari warga Bengkulu Kami berdua mengucapkan terima kasih Kepada APC yang membuat acara ini Sehingga kami dapat melihat idola favorit kami Setelah cukup lama muter-muter di lokasi acara Dan acara pun segera dimulai Acara dibuka dengan band pembuka Dan itu dimulai pada pukul 16.30 Sekitar setengah lima acara udah dimulai Dan itu udah langsung heboh Karena yang tampil pertama kali adalah home band yang membawakan lagu dangdut Kalian tau lah ya Yang namanya para penonton atau penikpat lagu dangdut Itu ekspresinya atau goyangannya seperti apa ketika mendengarkan musik kesukaan mereka dimainkan Nah setelah itu Kita sempat break dulu Karena memang harus istirahat buat sholat maghrib Dan juga acara akan dilanjutkan lagi Itu malamnya sekitar jam 8 Dan jam 8 itulah acara puncaknya Mohon untuk menjaga barang-barang berharga pribadi Seperti handphone, dompet, dan barang-barang berharga lainnya Dalam keadaan darurat Mohon untuk tetap tenang, tertip Dan mohon perhatikan Serta ikuti petunjuk dari kru atau petugas event yang ada di area pertunjukan Dan setelah acara dimulai kembali jam 8 Musisi yang pertama hadir di panggung adalah Biang Gindas Sebelum itu aku sempat bincang-bincang dulu sama Biang Gindas Di belakang panggung Dan ya mereka sangat excited Karena bisa hadir di bincang dulu Hai guys Sekarang aku bareng Biang Gindas Nah kalau kita ngomongin tentang musik Indonesia sekarang Nah menurut Biang Gindas nih Dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini Apa pengaruhnya ke musik Indonesia? Siapa yang mau jawab? Ini sangat biasa Sayap kiri ya ya? Sayap kiri Kalau ngomongin impact Luar biasa Karena satu Yang bikin kita besar itu bukan orang-orang besar Tapi masyarakat menengah ke bawah Jadi yang gak kejangkau Itulah yang dasyat dari doa Totalitas Apalagi dari pegunungan sampai Ke Padang Serai Apalagi itu kan butuh energi doa Usaha Jadi luar biasa Kalau menurut impact Mungkin luar biasa ya? Yang pasti Kalau secara musikal sih memang Ya musik Indonesia sekarang lagi turun Cuman dengan ada acara begini Jadi jembatan antara kita Musisi dengan masyarakat Karena Kita gak bisa pungkiri Besar kecilnya kita itu dari Mereka yang ada di luar sana Rock and Dude Penampilan kedua ini yang menurut aku ya Sangat heboh ya Karena yang tampil adalah Wika Salim Hai aku udah bareng Wika Salim Jadi teman-teman Kali ini kita akan coba Ngobrol-ngobrol sama Mbak Wika Salim Tentang event ini Sekarang kita mau ngomongin soal Perkembangan musik ya Khususnya Dangdut Nah melalui event ini Apa nih Dukungan APACE Untuk musik Dangdut Indonesia Mersyukur banget Senang Alhamdulillah Karena APACE Dukung banget Dangdut Karena disini Banyak banget melibatkan Penyanyi-penyanyi Dangdut Khususnya juga pendatang baru Jadi Alhamdulillah Dangdut sekarang jadi Makin banyak didengar orang Makin banyak disukur orang Kalangan bawah Menengah ke atas Dan sampai kalangan atas Jadi Alhamdulillah Dangdut sudah Berada di semua kalangan Berada di event apa Dukungan APACE Lagi sama-sama Lagi nama-sama Lagi ngeras Suaranya kumpul Satu kata nih Buat event Rock and Dude Rock and Dude Keren Oke skip Kita lanjut ke penampilan terakhir Ini sebenarnya adalah penampilan Yang ditunggu masyarakat Padang Serai Dan sekitarnya Kenapa? Karena ini adalah band Yang juga sudah sangat terkenal Siapa lagi kalau bukan Setia Band Iya Charlie Jadi aku ketemu sama Bang Charlie Di belakang panggung Sempat ngobrol juga Dan menanyakan hal yang sama Bagaimana pendapatnya Tentang Begulu Dan juga tentang Ivana Pacei pastinya Di support betul-betul penuh dan full Sama Apache sendiri Jadi Apache sendiri Pengen bener-bener mengembangkan Musik tanah air Yang sekarang memang Di dunia media juga Sebenarnya Sudah Gak karuan gitu Tapi Alhamdulillah Apache mewadai ini Dengan menyediakan Menyiapkan panggung Yang begitu istimewa Aku pikir saat ini Panggung Apache Yang terbaik di Indonesia Oke siap Rock and Dude Luar biasa Oke terima kasih Sampai jumpa Ya jadi kira-kira begitulah Keseruan yang aku lakukan Tanggal 30 Maret 2018 Sejujurnya Kalau berbicara tentang musik Teman-teman Musik ini adalah Sesuatu yang bener-bener Bisa membuat orang bahagia Gitu ya Bisa bikin orang yang stress Jadi stressnya berkurang Gitu ya Bisa yang sedih jadi senang Kemudian yang senang Tambah senang juga Dan pokoknya Semuanya bisa happy Di sebuah acara musik Nah tentunya Ivana Pacei menghadirkan Satu jenis musik Yang juga Dengandung masyarakat Sebuah event dengan Judul Rock and Dude Mengambungkan musik rock Dan juga dangdut Di satu kemasan Dan itu bener-bener Sukses ya Secara penampilan sukses Semuanya tertip Tidak ada keributan Sama sekali Dan ini adalah Event yang bener-bener Sangat menarik Ya aku berharap Ivana Pacei bisa hadir lagi Nanti di kota Bungkulu Dan buat kalian tentunya Yang ingin tahu Kegiatan Ivana Pacei lain Kalian bisa follow Instagramnya Ivana Pacei Dan juga subscribe Youtube channelnya Ivana Pacei Linknya ada di kolom Deskripsi di bawah Aku juga ucapkan Terima kasih untuk Ivana Pacei yang sudah Mengajak untuk join Di acara ini Udah melihat bagaimana Produksi mereka Dalam sebuah iphone Dan bener-bener Bagus timnya Bener-bener kompak Dan bener-bener Acaranya berlangsung Dengan hebat Dan terima kasih tentunya Untuk yang sudah menonton Video kali ini Sampai ketemu di video selanjutnya Saya Andika Nugraha Saya Wasalam Dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton